Intro Untuk sebagian orang Tikus merupakan binatang yang dianggap sangat menjengkelkan Wajar adanya makhluk pengerat ini memang kerap menjadi hama yang merugikan manusia Tidak hanya itu, tikus juga menjadi salah satu musuh yang paling dibenci di rumah Dari suaranya yang berisik saat berlarian di atap rumah sampai dengan kebiasaannya Yang mencuri makanan Namun semua cap negatif yang disematkan kepada tikus Sangat berkebalikan dengan pekerjaan dan kecocokan Ramalan Siong tikus Sifat dan karakter Siong tikus Salah satu hal yang paling menonjol dari Siong tikus adalah kecerdikannya Sebagaimana legenda terpilihnya dua belas Siong tikus tampil sebagai binatang yang memiliki kecerdasan tinggi Hasilnya dengan kecerdikannya itu tikus berhasil menjadi yang nomor satu dalam perlombaan Akan halnya tikus Orang yang bersihik tikus memiliki karakter yang sama Mereka umumnya adalah orang-orang yang cerdik Tikus selalu memiliki jalan keluar dari masalah apapun Orang-orang yang bersihik tikus dapat bertahan dalam segala hal situasi Krisis dan kelelahan tidak akan dapat dengan mudah menjatuhkan mereka Dan tidak ada tantangan yang tidak dapat mereka hadapi Siong tikus yang cerdik selalu sanggup untuk menemukan pekerjaan produktif untuk mereka Mereka pintar dalam mengatur waktu Oleh karena itu mereka bisa lebih menghasilkan dalam 24 jam Daripada yang dihasilkan orang lain selama beberapa hari Siong tikus juga memiliki bakat sukses dalam mengolah bidang apapun Karena sangat fleksibel dan cepat menyesuaikan diri dengan segala macam situasi Selain itu hal yang menonjol dari Siong tikus adalah ambisinya Orang-orang Siong tikus terlahir sangat ambisius Mereka paling tidak bisa mencium bau uang ataupun peluang yang menguntungkan untuk dia Siong tikus tidak suka diam dan hanya duduk tanpa berbuat apa-apa Jika menemukan orang tikus sedang bersantai Hal ini pastinya adalah otaknya tetap akan sibuk memikirkan sesuatu Watak dan kepribadian Siong tikus Selain sifat tadi Siong tikus merupakan orang yang penuh kasih sayang Pandai bergaul, gelisah, optimis, jujur, dan kikir Orang-orang Siong tikus pada dasarnya penuh kasih sayang Khususnya kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya Mereka sangatlah tulus dan setia menyayangi teman Anak buah, kerabat, terutama kepada pasangannya Meskipun dikenal sangat hemat Siong tikus cenderung kikir dan royal pada orang-orang yang mereka sayangi Sifat dan karakter Siong tikus lainnya adalah Mereka pintar bergaul Mereka bisa dengan mudah mendapatkan teman Karena memiliki selelah humor yang bagus Sangat ekspresif dan senang berbicara Mereka menyukai perkumpulan besar dan club eksklusif Dimana mereka dapat memperluas kesempatan dengan relasi mereka Meskipun mereka mudah dalam pergaulan Akan tetapi Siong tikus adalah orang yang tertutup Bila harus memperlihatkan perasaan terdalamnya Orang tikus hanya akan mengizinkan kepada beberapa orang saja Jauh di dalam hatinya Mereka selalu merasa tidak aman dan gelisah Selain itu Mereka orang yang optimis dan jujur Serta memiliki kadar pede Percaya diri yang tinggi Kekurangan Siong tikus Satu kekurangan dari sifat dan karakter Siong tikus Yang mudah didapati dari Siong tikus adalah Mereka gila pujian Dan gampang terbuai dengan kepopulerannya Selain itu Hal yang negatif dari orang yang bersiong tikus adalah kekikirannya Walaupun terlihat murah hati Mereka sangat jarang terlihat memberikan uang Atau hadiah dengan mudah Kepada mereka yang bukan termasuk ke dalam keluarga Atau orang yang disukainya Jika Anda mendapatkan hadiah yang mahal dari orang bersiong tikus Anda harus sangat bersyukur Bahwa Anda adalah orang yang sangat disukai oleh orang tersebut Orang-orang terkenal yang bersiong tikus Antara lain B.J. Habibie Mojar Pangeran Charles Pangeran Andri Plato Serta Antonio Banderas Kepribadian Pria yang bersiong tikus Pria bersiong tikus Memiliki kepribadian yang sangat memikat Kepribadian cowok tikus adalah Orang yang jenaka Dan juga pintar berbicara Dengan kecerdasannya yang dia miliki Pria bersiong tikus Seolah-olah selalu memiliki jawaban Atas semua permasalahan yang ada Di samping itu Mereka juga orang yang senang berkumpul dengan teman-temannya Dalam keadaan yang normal Mereka memang luar biasa menarik dan sangat kreatif Pada dasarnya Apabila kamu bisa memunculkan kepribadiannya yang baik Maka pria tikus adalah seorang pecinta dan pasangan yang tepat Sifat pria yang bersiong tikus Pria yang bersiong tikus secara alami bukanlah orang yang bermurah hati Mereka mempunyai sifat yang ikir dan hemat dalam hal keuangan Mereka juga merupakan orang yang gila pujian dan sangat bahagia Kalau terbuat dengan kepopuleran Walaupun dari luar terlihat dingin dan terhormat Walaupun mereka dapat bersifat keras kepala dan dogmatis Akan tetapi Sifat cowok siong tikus Bisa juga bersikap tak mengenal ampun Dan tidak mudah ditakuti Karakteristik Pria yang bersiong tikus Karakteristik Karakteristik pria yang bersiong tikus Benci diperintah atau merasa dianggap kecil Apabila kamu berurusan dengan pria yang bersiong tikus Harus menggunakan jalan diplomasi Karakteristik cowok siong tikus dapat menjadi seorang pasangan atau suami yang baik Mereka adalah orang yang romantis dan menjadikan percintaan yang penuh perhatian dan nikmat Hal ini dapat terjadi jikalau kamu bisa menundukan hatinya Pria siong tikus jarang sekali merasa cemburu Kepribadian wanita yang bersiong tikus Kepribadian wanita yang bersiong tikus menyukai dan mencari kesenangan lebih dari apapun di dunia Dia sangat membutuhkan dan mendambakan rasa nyaman Wanita siong tikus menjalani hubungan pergaulan dengan serius Dan terkadang perkawinan tidak pernah jauh dari pikiran saat dia berhubungan dengan seorang pria Akan tetapi perlu diketahui bahwa wanita tidak bisa bersikap genit Ia adalah orang yang malu-malu dalam hubungan cintanya Ia adalah orang yang sangat murah hati pada keluarga atau orang yang dicintainya Apabila sebagai seorang istri Ia akan sangat mendukung semua yang akan dilakukan oleh pasangan suaminya Sifat wanita yang bersiong tikus Sifat wanita yang bersiong tikus yang paling menonjol adalah kegemarannya dalam bergosip Perlu diingat wanita siong tikus sangat tidak bisa dipercaya untuk memegang rahasia Akan tetapi ajaibnya dia sangat pintar menyimpan rahasianya sendiri Dengan kata lain adalah dia suka gosipin orang Tetapi dia bisa menjembojikan rahasia-rahasia tentang diri dia sendiri Hal ini menyebabkan terkadang memang sulit untuk menebak isi pikiran cewek yang bersiong tikus Sifat lainnya adalah apabila dia menjadi seorang pemimpin Ia akan sangat melindungi dan apabila ia sebagai seorang bawahan Dia akan menjadi sangat setia Bekerjaan yang cocok untuk siong tikus Berdasarkan dengan sifat dan karakteristik siong tikus yang suka akan tantangan dan cermat Serta memiliki ambisi Warga siong tikus sangat cocok untuk bekerja di bidang jual beli Menjadi pustasi Sehingga tidak dapat mengembangkan diri sendiri Selain itu siong tikus juga harus menghindari pekerjaan yang banyak pertaruhan di dalamnya Berikut ini profesi atau pekerjaan yang cocok untuk siong tikus berdasarkan dari sifat dan karakteristiknya Seles, penulis, kritikus, penerbit, pemusik, pelukis, akuntan, agen wisata, manajer, konselor, pengacara, penyair Ramalan siong tikus berdasarkan jam kelahiran Siong tikus yang lahir antara pukul 23 hingga 01 Memiliki peruntungan nasib yang bagus Jika boleh diumpamakan Sebagai sebuah pohon Maka ia akan tumbuh pada tanah yang baik Dan mendapatkan air yang cukup Serta udara yang segar Sehingga dapat subur berkembang Pekerjaan yang cocok untuk keluarga siong tikus yang lahir pada jam 23 sampai 01 Adalah bidang perdagangan Kemungkinan besar akan mendapat keuntungan dan kesuksesan Siong tikus yang lahir pada jam 01 sampai 03 Atau jam kerbau Siong tikus yang lahir antara pukul 01 sampai 03 Memiliki prinsip pelan tapi pasti Ia adalah orang yang waspada Dan mampu mengekang nalurinya Peruntungan nasibnya juga sangat bagus Sama dengan siong tikus yang lahir pada jam tikus Pekerjaan yang cocok adalah berdagang Kemungkinan besar akan mendapatkan laba yang besar dari pekerjaannya Siong tikus yang lahir pada jam 03 sampai 05 Atau pada jam macan Siong tikus yang lahir antara pukul 03 sampai 05 Memiliki peruntungan yang baik Untuk lelaki ataupun perempuan Hidupnya akan selalu tercukupi sandang dan pangannya Sehingga minimal ia dapat hidup dengan tentera Siong tikus yang lahir pada jam 05 sampai 07 Atau pada jam kelinci Siong tikus yang lahir antara pukul 05 sampai 07 Terkesan sebagai sosok yang jinak dan lembut Akan tetapi mereka mempunyai perhitungan yang matang serta cerdik Untuk urusan keberuntungan rejeki Nasibnya mungkin akan banyak menemui rintangan dalam perjalanannya Ramalan siong tikus yang lahir pada jam 07 hingga 09 Atau pada jam naga Ramalan warga siong tikus yang lahir antara pukul 07 sampai 09 Adalah tipikal siong tikus dengan bakat dan kecenderungan berhasil dalam urusan bisnis Tikus yang lahir dengan pembawaan akan sukses di urusan bisnis Siong tikus yang lahir pada jam 09 sampai jam 11 Atau pada jam ular Informasi siong tikus yang lahir antara pukul 09 sampai pukul 11 Memiliki keberuntungan rejeki yang kurang baik Serta kondisi fisik yang kurang kuat Sehingga rentan terserang penyakit Perlu diketahui bahwa siong tikus tipe ini tidak bisa diajak untuk bekerja keras Siong tikus yang lahir pada jam 11 sampai jam 13 Atau pada jam kuda Siong tikus yang lahir antara pukul 11 sampai 13 Memiliki sifat dan pembawaan yang berani Serta penuh gaya Tipikal siong tikus ini tidak segan-segan mengambil resiko Hanya terdapat dua kemungkinan untuk tikus tipikal ini Antara sangat sukses dalam ambisinya Atau akan bangkrut Ramalan siong tikus Yang lahir pada jam 13 sampai jam 15 Atau jam kambing Siong tikus yang lahir antara pukul 13 sampai jam 15 Tidak dianjurkan menggantungkan hidupnya dengan berdagang Karena pekerjaan yang cocok untuknya bukanlah berdagang Dia akan lebih berhasil jika bekerja Pada orang lain Karena dengan bekerja dengan orang lain Dia tidak menanggung resiko kerugian Kamu yang memiliki siong tikus dengan jam kelahiran kambing Akan menjadi orang yang terpercaya Siong tikus yang lahir pada jam 15 sampai jam 17 Atau pada jam 17 atau pada jam monyet Siong tikus yang lahir antara pukul 15 sampai pukul 17 Harus berhati-hati untuk menjaga hartanya Sekalipun ia memperoleh peninggalan harta yang berlimpah Akhirnya akan ludes Siong tikus yang lahir pada jam 17 sampai jam 19 Atau di jam ayam Siong tikus yang lahir antara pukul 17 sampai jam 19 Terlihat sangat cerdas dan terampil Tetapi suka berpuas sendiri Ia juga jago mencari dan menyimpan uang Tetapi sayangnya mereka tipikal orang yang suka belanja berlebihan Siong tikus yang lahir di jam ayam ini Jika ingin sukses harus hidup sederhana dan selalu bertindak jujur Sehingga bisa dipercaya orang Ramalan siong tikus Pada jam 19 sampai jam 21 Atau pada jam anjing Siong tikus yang lahir antara pukul 19 sampai 21 Tidak terlalu peduli untuk masalah uang Ia lebih berpikir objektif Sehingga pekerjaan yang cocok untuknya adalah seorang penulis Siong tikus yang lahir pada jam 21 sampai jam 23 Atau pada jam babi Siong tikus yang lahir pada jam 21 sampai jam 23 Ini harus sanggup hidup menderita Karena banyak rintangan yang harus dihadapi Siong tikus yang bahkan Siong tikus ini dianugerahi kesehatan yang baik Ramalan siong tikus berdasarkan lima elemen Berdasarkan atas tahun kelahiran Anda Setiap tahun memiliki unsur elemen yang berbeda Sioh tikus logam yang lahir tahun 1960-2020 Sioh tikus air kelahiran tahun 1972 Sioh tikus kayu kelahiran 1984 Tikus api kelahiran 1996 Tikus tanah kelahiran 2008 Sioh tikus logam Sioh tikus logam memiliki sifat dan karakteristik yang idealis dan emosional Mereka termasuk orang yang pintar menutupi perasaan mereka Walaupun sedang marah atau cemburu mereka bisa terlihat gembira Sosok sioh tikus logam adalah orang yang mencintai uang Akan tetapi mereka tidak akan segan untuk mengeluarkan uang demi sesuatu yang memang diinginkannya Tikus logam suka bersaniwara dan suka akan semua jenis olahraga Sioh tikus logam adalah kekakuan mereka Mereka cenderung kaku dalam menerima ide-ide orang lain Sioh tikus air Tikus air memiliki sifat yang suka proses berpikir dan kegiatan batin Mereka pada umumnya adalah orang yang memiliki wawasan yang luas Serta padangan yang hebat Mereka pintar mengeluarkan pendapat Mereka juga pintar berpikir dan kegiatan Bisa dikatakan tikus air adalah tipikal yang suka akan pengetahuan Sioh tikus kayu Tikus kayu memiliki rasa ingin tahu yang besar dan berpandangan jauh ke depan Mereka mengerti apa yang diinginkan dan cara mewujudkannya Tetapi tikus kayu suka gelisah sendiri memikirkan masa depannya Hal ini menjadikan dirinya menjadi cenderung egoistis dan tidak peduli kepada orang lain Itulah sifat negatif dari tikus kayu Sioh tikus api Di antara elemen yang lain tikus api adalah orang yang dinamis, dermawan, dan agresif Mereka suka akan segala bentuk kegiatan Sifatnya selalu terbuka dan cenderung belak-belaka Mereka juga termasuk orang yang kurang disiplin Dan suka menuruti kata hatinya saja Mandiri dan tidak takut akan kompetisi Mereka salah satu keunggulannya Kelemahannya adalah mereka sering tidak puas dan kurang sabar dalam menghadapi proses Maka oleh sebab itu tergadang tikus api sering berubah-ubah Sioh tikus tanah Sioh tikus tanah suka akan keteraturan dan rasa aman Mereka orang yang realitas dan tidak menyukai hal yang muluk Mereka bisa berpegang teguh pada aturan yang ada Kesukaannya pada rasa aman terkadang membuat tikus tanah dapat bekerja di satu tempat dalam waktu yang lama dan sangat melindungi orang-orang yang disayanginya Kelebihannya adalah mereka orang yang cermat dan efisien Sisi negatif dari tikus tanah adalah Ia ingin cepat sukses dan merasa dirinya selalu benar Sehingga dinilai tidak memiliki rasa toleransi pada orang lain Satu lagi tikus tanah termasuk orang yang kikir Terima kasih telah menonton!